Kesatria Baju Putih, Tek Insin Hiap, bagian 3. Selama puluhan tahun, barang kawalan ekspedisi Hui Hong tak pernah dirampok, karena Tui Hun Lo Jin dan putranya berkepandean sangat tinggi. Lagipula mereka berjiwa besar dan selalu membantu kaum buling yang keperetuang. Oleh karena itu, para perampok dari daerah manapun tidak berani mengganggu barang kawalan ekspedisi itu. Tio Chia Hyong berdiri di depan gedung ekspedisi tersebut. Ternyata ia ingin melamar pekerjaan di situ. Namun is tidak berani lancang memasuki halaman bangunan yang sangat besar itu. Kebetulan salah seorang Piao Su melihatnya. Saudara kecil Piao Su itu menghampirinya. Kenapa engkau dari tadi berdiri di situ? Aku, aku ingin mencari pekerjaan, sahut Tio Chia Hyong memberitahukan. Maksudmu ingin bekerja di sini ya? Tio Chia Hyong mengangguk. Engkau tunggu sebentar, aku akan ke dalam untuk bertanya kepada pemimpin kami, ujar Piao Su itu dan sekaligus berjalan ke dalam. Berselang beberapa saat kemudian, Piao Su itu sudah kembali. Saudara kecil, mari ikut aku ke dalam katanya sambil tersenyum. Terima kasih ucap Tio Chia Hyong dan mengikuti Piao Su itu ke dalam. Begitu masuk ke dalam, Tio Chia Hyong terbelalak karena melihat halaman yang amat luas. Setelah melewati halaman itu, Piao Su tersebut mengajaknya memasuki bangunan besar itu. Tampak seorang lelaki berusia lima puluhan duduk di ruang depan. Lelaki itu adalah Cip P.O. Tui Hun Gowihon Tiong, pemimpin ekspedisi harimau terbang. Di sisinya berdiri seorang anak perempuan berusia sekitar 13 tahun, yang wajahnya sungguh cantik sekali. Piao Su itu melapor pada Gowihon Tiong, lalu meninggalkan ruang itu. Sedangkan Gowihon Tiong terus memandang Tio Chia Hyong yang berdiri di hadapannya. Ternyata lelaki itu merasa heran, sebab sepasang metel, Tio Chia Hyong bersinar begitu terang. Beritahukanlah namamu ujar Gowihon Tiong. Namaku Tio Chia Hyong, Tuan, engkau mau bekerja di sini ya, Tuan, tapi pekerjaan di sini berat sekali, Gowihon Tiong memberitahukan. Apakah engkau sanggup bekerja di sini? Sanggup, Tuan, jawab Tio Chia Hyong sungguh-sungguh. Bangunan ini sangat besar. Setiap pagi dan sore engkau harus membersihkan seluruh bangunan ini, juga termasuk halaman depan, tengah dan halaman belakang. Apakah engkau tidak merasa berat akan pekerjaan itu? Aku tetap sanggup mengerjakannya, Tuan, Gowihon Tiong manggut-manggut. Baiklah. Ku terima engkau bekerja di sini, terima kasih, Tuan ucap Tio Chia Hyong. Chia Hyong Gowihon Tiong tersenyum. Engkau jangan memanggil ku Tuan, panggil saja Paman ya, Tio Chia Hyong mengangguk. Paman, Sian Eng ujar Gowihon Tiong pada anak gadis yang berdiri di sisinya. Ajak Chia Hyong ke dalam melihat kamarnya ya, ayah, Gow Sian Eng mengangguk, kemudian mengajak Tio Chia Hyong ke dalam. Sungguh di luar dugaan, ternyata di dalam bangunan itu terdapat sebuah halaman amat indah, yang dihiasi dengan berbagai tumbuhan. Setelah melewati halaman itu, Gow Sian Eng mengajak Tio Chia Hyong memasuki sebuah bangunan lain. Ini kamarmu, ujar Gow Sian Eng sambil membuka pintu kamar itu. Lihatlah dulu. Kalau engkau merasa tidak cocok, aku akan menunjukkan kamar lain, cocok, sahut Tio Chia Hyong tanpa melongok ke dalam. Engkau belum melihat ke dalam, kok langsung mengatakan cocok Gow Sian Eng heran. Aku sudah merasa puas sekali dengan kamar ini, ujar Tio Chia Hyong sambil tersenyum. Gow Sian Eng terbelalak ketika melihat senyumannya, kemudian wajahnya tampak memerah dan segera menundukkan kepala. Tio Chia Hyong tidak memperhatikan hal itu, karena ia telah melangkah ke dalam kamar. Eih seru Gow Sian Eng, di mana pakaianmu pakaianku Tio Chia Hyong tersenyum geli. Cuma yang ku pakai ini, mulut Gow Sian Eng ternganga lebar, lama sekali barulah berkata. Kalau begitu, akan ku ambilkan pakaian untukmu, terima kasih, nona ucap Tio Chia Hyong. Jangan memanggilku nona, namaku Sian Eng, panggil saja namaku ujar gadis itu. Tapi, aku pembantu di sini, jadi mana boleh aku memanggil namamu Tio Chia Hyong menggelengkan kepala. Kalau engkau memanggilku nona, aku akan marah, Gow Sian Eng kelihatan sungguh-sungguh. Ya, Tio Chia Hyong mengangguk. Engkau tunggu sebentar Gow Sian Eng meninggalkan kamar itu, tetapi berselang sesaat ia sudah kembali dengan membawa sebuah buntalan. Ada beberapa setel pakaian, untukmu semua, aku telah merepotkanmu, nona. Eh, Sian Eng, ucap Tio Chia Hyong. Gow Sian Eng tersenyum. Hampir saja engkau lupa memanggil namaku, aku, Tio Chia Hyong ingin mengatakan sesuatu. Namun mendadak perutnya berbunyi. Kruuk! Kruuk! Eh, Gow Sian Eng terheran-heran. Bunyi apa itu perutku yang berbunyi, Tio Chia Hyong memberitahukan. Oh, Gow Sian Eng manggut-manggut, lalu berlari pergi, sedangkan Tio Chia Hyong menaruh buntalan itu ke dalam lemari. Tak seberapa lama kemudian, Gow Sian Eng muncul lagi dengan membawa sebuah bungkusan, cangkir dan sebuah teko yang berisi air teh. Bungkusan ini untukmu, ujarnya sambil menaruh bungkusan itu dan teko berikut cangkir di atas meja. Terima kasih ucap Tio Chia Hyong. Bungkusan apa itu tanyanya? Bukalah. Engkau akan mengetahuinya, sahut Gow Sian Eng sambil tersenyum lembut. Tio Chia Hyong membuka bungkusan itu. Ternyata bungkusan itu berisi nasi putih dan beberapa potong ayam panggang. Ha-ha-ha Tio Chia Hyong terbelalak dan perutnya langsung berbunyi lagi. Ini untukku ya, Gow Sian Eng mengangguk. Aku tahu, engkau pasti sudah lapar sekali. Kalau tidak, bagaimana mungkin perutmu berbunyi? Ini Tio Chia Hyong mengangguk. Makanlah ujar Gow Sian Eng. Tio Chia Hyong langsung bersantap bagaikan macan kelaparan. Gow Sian Eng tertawa geli menyaksikannya, lalu menuangkan secangkir air teh untuk Tio Chia Hyong. Sian Eng, engkau sedemikian baik terhadapku, kalau ayahmu tahu, apakah engkau tidak dimarahinya tanya Tio Chia Hyong seusai bersantap? Tentu tidak, jawab Gow Sian Eng. Minumlah Tio Chia Hyong meneguk air teh itu, kemudian memandangnya seraya berkata lagi. Padahal aku akan bekerja sebagai pembantu di sini, namun engkau sedemikian baik terhadapku. Aku khawatir, ayahmu akan tidak senang, jangan khawatir ayahku tidak akan begitu, Gow Sian Eng memberitahukan. Sebab ayahku selalu berpesan, tidak boleh menghina orang lain dan harus berbuat baik pula, kakekku pun selalu berpesan begitu kepadaku, jadi engkau tidak usah khawatir engkau masih punya kakeknya, Gow Sian Eng mengangguk. Oh ya, di mana kedua orang tuamu sudah lama meninggal. Aku pun tidak tahu siapa kedua orang tuaku, ujar Tio Chia Hyong jujur. Kok begitu Gow Sian Eng heran? Aku dibesarkan paman. Sebelum meninggal Is berpesan kepadaku harus pergi ke Gunung Heng San menemui Kutok Lo Jin, Tio Chia Hyong memberitahukan. Engkau sudah pergi ke sana sudah, tapi tidak bertemu Kutok Lo Jin, sebab dia telah meninggalkan tempat tinggalnya itu, kenapa pamanmu menyuruhmu pergi menemui orang itu? Kata paman, Kutok Lo Jin akan memberitahukan riwayatku. Tapi Kutok Lo Jin tidak berada di tempat, dan aku tidak tahu harus kemana mencarinya, jadi hingga kini engkau masih belum tahu siapa kedua orang tuamu tanya Gow Sian Eng sambil memandangnya Iba. Ya, Tio Chia Hyong mengangguk. Chia Hyong, sekarang engkau boleh beristirahat dulu, esok baru mulai kerja, pesan Gow Sian Eng. Terima kasih, Sian Eng ucap Tio Chia Hyong. Gow Sian Eng tersenyum, lalu meninggalkan kamar itu. Tio Chia Hyong memandang punggungnya seraya bergumam. Sungguh baik hati anak gadis itu, pagi-pagi buta Tio Chia Hyong sudah bangun. Ia langsung menyapu halaman belakang, halaman tengah dan halaman depan. Ketika I sedang menyapu di halaman depan, mendadak muncul Gow Sian Eng, tangannya membawa dua buah bakpao. Chia Hyong panggilnya sambil tersenyum ceria. Oh, Sian Eng Tio Chia Hyong berhenti menyapu. Selamat pagi-pagi sahut Gow Sian Eng. Engkau pasti belum sarapan, bakpao ini untukmu, terima kasih ucap Tio Chia Hyong sambil menerima bakpao itu. Ambilah dua-duanya. Kalau cuma satu, engkau tidak akan kenyang, ujar Gow Sian Eng. Kita seorang satu saja, sahut Tio Chia Hyong. Baiklah Gow Sian Eng mengangguk. Mereka berdua lalu duduk di bawah sebuah pohon sambil makan bakpao. Kemudian Gow Sian Eng bertanya, Kenapa begitu pagi engkau sudah bangun aku harus menyapu, Maka harus bangun pagi, engkau memang raiin, kerja harus rajin. Kalau tidak, aku pasti dipecat oleh ayahmu, ayahku tidak akan sembarangan memecat orang. Engkau tidak usah mengkhawatirkan itu. Karena itu, aku harus rajin bekerja oleh Gow Sian Eng tiba-tiba memandangnya. Pernahkah engkau belajar ilmu silat? Tidak pernah. Tio Chia Hyong menggelengkan kepala. Kalau aku, sejak kecil sudah belajar ilmu silat, Kakek yang mengajariku, Gow Sian Eng memberitahukan. Kok bukan ayahmu yang mengajarimu? Ayahku sangat sibuk, maka tak ada waktu untuk mengajarku. Karena itu, kakek yang mengajarku. Lagi pula kepandaian kakek lebih tinggi daripada kepandaian ayah, Chia Hyong. Apakah engkau berniat belajar ilmu silat? Kalau engkau berniat, akan kuminta kakek mengajarimu. Sian Eng Tio Chia Hyong menggelengkan kepala. Terus terang, aku sama sekali tidak berniat belajar ilmu silat. Kenapa Gow Sian Eng heran? Siapa yang memiliki ilmu silat, pasti akan bunuh-membunuh dalam rimba persilatan. Karena itu, aku tidak mau belajar ilmu silat. Engkau keliru. Sebetulnya ilmu silat dipergunakan untuk menjaga diri, bukan untuk saling membunuh. Siapa yang memiliki ilmu silat, pasti mempunyai musuh. Maka akan terjadi pertarungan dan lain sebagainya. Sejak kecil aku belajar sastra, jadi tidak tertarik untuk belajar ilmu silat. Oh 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 Gow Sian Eng manggut-manggut. Oh ya, kenapa agak sepi di sini? Tanya Tio Chia Hyong mendadak. Para Piaw Su di sini telah berangkat mengantar barang ke kota lain. Mungkin dua bulan kemudian mereka baru pulang. Kini hanya tinggal beberapa Piaw Su di sini. Maka kelihatan sepi. Oh 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 Tio Chia Hyong manggut-manggut lagi. Chia Hyong, berapa usia mutanya Gow Sian Eng mendadak. Empat belas, usiaku tiga belas, maka engkau lebih tua setahun daripu. Nah, bolehkah aku panggilmu kakak Hyong? Tentu boleh, Tio Chia Hyong menganggut. Kalau begitu, aku pun harus memanggilmu adik engkau. Bukan ya, Gow Sian Eng menganggut sambil tersenyum. Adik engkau, maaf ya Tio Chia Hyong bangkit berdiri. Aku harus menyapu lagi, kakak Hyong. Aku akan membantumu menyapu, ujar Gow Sian Eng sambil tertawa gembira. Boleh kan tentu boleh, Tio Chia Hyong menganggut. Gow Sian Eng segera mengambil sebuah sapu, lalu membantu Tio Chia Hyong menyapu dengan wajah berseri-seri. Pagi berikutnya ketika Tio Chia Hyong sedang menyapu di halaman depan, Tampak Gow Sian Eng muncul bersama seorang tua berjenggot panjang putih. Adik eng seru Tio Chia Hyong girang. Selamat pagi, selamat pagi. Kakak Hyong sahut Gow Sian Eng sambil menarik orang tua itu ke hadapannya. Kakek, dia adalah kakak Hyong. Orang tua itu menatap Tio Chia Hyong tajam. Kemudian wajahnya tampak berseri-seri. Bakat yang bagus dan tulang yang kuat. Selamat pagi, cuon besar ucap Tio Chia Hyong. Apa orang tua itu tertawa gelap? Engkau memanggilku cuon besar kakak Hyong selagau Sian Eng. Engkau juga boleh memanggil kakek kepadanya, betul. Betul orang tua itu tertawa terbahak-bahak. Engkau memang boleh memanggil kakek kepadaku, ya kakek. Bagus. Bagus orang tua itu tertawa lagi. Orang tua itu tidak lain ialah Tui Hun Lo Jin sendiri. Oh ya, namamu, dia bernama Tio Chia Hyong, sahut Gow Sian Eng. Kakek bertanya padanya, kenapa engkau yang menjawab Tui Hun Lo Jin menatap cucunya tajam? Aku, wajah Gow Sian Eng memerah. Wa'ah Tui Hun Lo Jin tertawa gelap. Wajahmu memerah, merasa malu ya kakek jahat. Kakek jahat Gow Sian Eng membanting-banting kaki. Cucuku sahut Tui Hun Lo Jin, yang masih tertawa. Engkau masih kecil. Jangan, kakek Gow Sian Eng segera menarik jenggot Tui Hun Lo Jin. Aduu jerit Tui Hun Lo Jin kesakitan. Chia Hyong, cucuku ini sangat nakal, maka engkau harus hati-hati, dia tidak nakal, melainkan amat sayang pada kakek, sahut Tio Chia Hyong sungguh-sungguh. Eh Tui Hun Lo Jin terbelalak. Belum apa-apa, engkau sudah membelanya aku membela yang benar, ujar Tio Chia Hyong. Sebab adik eng memang benar menyayangi kakek, Tui Hun Lo Jin manggut-manggut, kemudian wajahnya berubah serius raya bertanya, Chia Hyong, engkau pernah belajar ilmu silat tidak pernah, maukah engkau menjadi muridku maaf, kakek? Aku tidak mau belajar ilmu silat, no? Kenapa Tui Hun Lo Jin menatapnya heran? Apa alasanmu tidak mau belajar ilmu silat, katanya, selagau Sian Eng. Siapa yang memiliki ilmu silat pasti saling membunuh, maka dia tidak mau belajar ilmu silat, Tui Hun Lo Jin mengerutkan kening. Chia Hyong, benarkah engkau mengatakan begitu ya, kakek Tio Chia Hyong mengangguk dan menambahkan. Siapa yang memiliki ilmu silat tinggi, pasti mempunyai musuh sehingga akhirnya pasti saling membunuh. Karena itu, aku tidak mau belajar ilmu silat, Tui Hun Lo Jin manggut-manggut sambil menetapnya. Mendadak hatinya tersentak, ternyata Is melihat sepasang metel, Tio Chia Hyong memancarkan sinar yang amat terang, otomatis membuat orang tua itu terheran-heran. Chia Hyong, pernah engkau belajar ilmu iwakang? Tidak pernah, sahut Tio Chia Hyong cepat. Ia terpaksa berdusa karena sesuai dengan pesan pamantan bahwa ia harus merahasiakan hal itu. Heran gumam Tui Hun Lo Jin. Sungguh mengherankan kenapa kakek tanya Gou Sian Eng heran. Tidak ada apa-apa, sahut Tui Hun Lo Jin sambil tersenyum. Sian Eng, hari ini kakek akan mengajarmu Tui Hun Kiam Hoat. Terima kasih, kakek ucap Gou Sian Eng girau. Ia cepat-cepat mengambil dua batang ranting, salah sebatang ranting itu diberikan kepada kakeknya. Tui Hun Lo Jin menerima ranting itu sambil tersenyum, lalu memandang Gou Sian Eng tajam seraya berkata, Engkau harus memperhatikan dengan seksama, sebab Tui Hun Kiam Hoat sangat lihai, terdiri dari tujuh jurus, yang setiap jurusnya mempunyai tiga perubahan. Oleh karena itu, di saat kakek mengajarmu, haruslah diperhatikan dengan baik-baik, ya, kakek, Gou Sian Eng mengangguk. Kakek, aku melanjutkan pekerjaanku ya ujar Tio Chia Hyong. Kakak Hyong sahut Gou Sian Eng cepat. Engkau tidak usah menyapu sekarang, nonton saja aku belajar ilmu pedang, tapi, sudahlah. Nanti aku akan membantumu menyapu, baiklah kalau begitu Tio Chia Hyong berdiri di situ, sedangkan Tui Hun Lo Jin tersenyum-senyum. Sian Eng. Perhatikan baik-baik Tui Hun Lo Jin mulai memainkan Tui Hun Kiam Hoat dengan perlahan. Gou Sian Eng memperhatikan baik-baik sedangkan Tio Chia Hyong hanya menonton saja. Tui Hun Lo Jin terus mengulang memainkan ilmu pedang tersebut. Semula bergerak lamban, namun kian lama kian bertambah cepat lalu berhenti. Bagaimana tanya Tui Hun Lo Jin pada Gou Sian Eng? Engkau ingat semua jurus-jurus itu, kakek Gou Sian Eng menggelengkan kepala. Bagaimana mungkin aku bisa mengingat semua jurus itu? Lebih baik kakek ajarkan sejurus demi sejurus saja. Baiklah, Tui Hun Lo Jin mengangguk, kemudian mengajar cucunya sejurus demi sejurus. Ketika Tui Hun Lo Jin memainkan jurus-jurus ilmu pedang, Tio Chia Hyong sudah ingat semua jurus itu dalam otaknya, itu tidak diketahui Tui Hun Lo Jin. Apabila orang tua itu tahu, tentunya tidak akan percaya. Bagaimana mungkin hanya sekali pandang bisa mengingat semua jurus ilmu pedang itu? Sementara Gou Sian Eng sudah mulai mengikuti gerakan Tui Hun Lo Jin sejurus demi sejurus. Hampir setengah hari barulah gadis itu menghafal semuanya. Ketika mulai berlatih, gerakannya masih tampak kaku. Sian Eng Tui Hun Lo Jin tersenyum. Engkau harus berlatih dengan tekun, sebab ilmu pedang Tui Hun Kiam Hoat adalah ilmu andalan kakek dan ayahmu. Ilmu pedang ini membuat kakek terkenal, begitu pula ayahmu, yaa, kek, Gou Sian Eng mengangguk dan terus berlatih. Tui Hun Lo Jin menyaksikan latihan cucunya dengan penuh perhatian. Ia sekali-sekali memberi petunjuk apabila cucunya melakukan gerakan salah. Tio Chiai Hiong terus menonton, dan secara diam-diam membandingkan Hang Lui Kiam Hoat, ilmu pedang angin halilintar, dengan ilmu pedang tersebut. Tanpa disadarinya ia bisa tahu, mana ilmu pedang yang lebih hebat di antara keduanya. Sian Eng, engkau berlatih sendiri saja, kakek mau ke dalam ujar Tui Hun Lo Jin, lalu meninggalkan halaman itu. Kakak Hiong, bagaimana gerakanku? Apakah sudah dapat menyamai gerakan kakekku? Tanya Gou Sian Eng mendadak pada Tio Chiai Hiong. Adik Eng jawab Tio Chiai Hiong sungguh-sungguh. Gerakan rantingmu masih kaku sekali, lagi pula banyak kesalahan yang kau lakukan ketika badanmu bergerak. Maka lain kali engkau harus memperhatikan baik-baik gerakan kakekmu, pikiranmu harus dipusatkan untuk memperhatikan, dan di saat memperhatikan, engkau tidak boleh memikirkan hal lain. Sebab akan memecahkan perhatianmu, sehingga akan menyulitkanmu mempelajari ilmu pedang itu, ya, kakak Hiong, Gou Sian Eng mengangguk. Aku pasti menuruti nasihatmu. Terima kasih seusai berkata demikian, Gou Sian Eng mulai berlatih lagi. Bahkan Tio Chiai Hiong yang memberi petunjuk padanya. Gadis itu tidak merasa heran, karena is menganggap Tio Chiai Hiong jauh lebih pintar daripada dirinya. Sore ini ketika Tio Chiai Hiong sedang menyapu di halaman depan, mendadak terdengarlah suara tawa yang amat keras. Hahaha, Gou Hon Tiong, mana ayahmu? Aku pengemis tua ingin menemuinya, cepat suruh dia keluar paman pengemis. Silakan masuk suara sahutan Gou Hon Tiong dari dalam. Kalau ayahmu tidak keluar, aku tidak akan masuk, hahaha terdengar kemudian suara Tui Hun Lo Jin balas tertawa. Pengemis busuk, aku ada di sini menyambutmu, silakan masuk. Terima kasih tampak sosok bayangan berkelebat ke dalam, sungguh cepat laksana kilat. Namun Tio Chiai Hiong yang sedang menyapu itu dapat melihat jelas orang yang berkelebat itu, ternyata seorang pengemis tua. Hahaha Tui Hun Lo Jin tertawa terbahak-bahak. Pengemis busuk, kok engkau belum mampus? Hahaha pengemis tua itu juga tertawa gelap. Setan tua, engkau belum mengejar rohku, bagaimana mungkin aku akan mampus? Hahaha. Silakan duduk, pengemis busuk ucap Tui Hun Lo Jin. Terima kasih pengemis tua itu duduk. Pengemis busuk, angin apa yang membawamu datang kemari? Tanya Tui Hun Lo Jin sambil memandangnya. Tentunya bukan angin lalu sahut pengemis tua itu. Aku datang ingin menanyakan satu hal padamu, tentang halal apa Tui Hun Lo Jin heran. Begitu pula Cipou Tui Hun Gowihon Tiong yang duduk di sisi ayahnya. Sepuluh tahun yang lampau, rimba persilatan telah digemparkan oleh sebuah kotak pusaka, kabarnya Hui Tiam Butek, pedang terbang tanpa tanding, Tio It Seng memperoleh kotak pusaka itu, tapi ia kemuadian bersama istrinya mati dikeroyok oleh orang bulim termasuk kaum golongan hitam dan tujuh partai besar. Aku dengar engkau pun ambil bagian dalam pengeroyokan itu, apakah benar itu tidak benar? Tapi aku memang berada di Pek Yun Nia, tebing awan putih, itu, setan tua pengemis tua menatapnya tajam. Benarkah engkau tidak ikut mengeroyok Hui Tiam Butek, Tio It Seng dan Sintian di Jain Li Hui Hang pengemis busuk Tui Hun Lo Jin menarik nafas panjang? Engkau tidak percaya padaku baik pengemis tua itu manggut-manggut. Aku percaya. Maukah engkau menuturkan tentang kejadian itu? Baiklah, Tui Hun Lo Jin mengangguk sambil menghela nafas panjang. Pada waktu itu, aku mendapat kabar bahwa Hui Tiam Butek Tio It Seng memperoleh kotak pusaka, sampai akhirnya. Kemudian ia dikejar-kejar kaum golongan hitam dan tujuh partai besar. Karena itu, aku segera berangkat ke tebing awan putih. Aku tidak mengajak puteraku, kebetulan dia sedang mengantar barang. Ketika aku tiba di tebing awan putih, aku menyaksikan pertempuran yang kacau balau. Beberapa ketua partai dan para murid mereka menyerang kaum golongan hitam, namun kadang-kadang juga menyerang Hui Tiam Butek dan Sintian Bijin. Tampak pula seorang gadis kecil berdiri di pinggir tebing itu sambil menangis. Banyak kaum golongan hitam mati di ujung pedang Hui Tiam Butek, tapi ia sama sekali tidak membunuh para murid tujuh partai besar. Mendadak muncul tiga sosok bayangan menyerang Hui Tiam Butek dan Sintian Bijin. Itu sungguh di luar dugaanku, karena tiga sosok bayangan itu adalah Teng Hai Lomo, Iblis Petua Laut Timur, Tian Mo, Iblis Kahyangan, dan Temo, Iblis Meraka. Dapat kau tahu keahlian mereka bertiga, sekali mereka menyerang Hui Tiam Butek dan Sintian Bijin, dua orang itu langsung terdesak dan hanya sebentar saja telah mati di tangan Bulim Sam Mo, tiga iblis rimba persilatan, itu, sedangkan gadis kecil itu tergelincir ke dalam jurang. Setelah itu, Bulim Sam Mo melesat pergi entah kemana, jadi benar Bulim Sam memuncul di pek, yung niap pengemis tua mengerutkan kening. Kalau begitu, mereka bertiga yang memperoleh kotak pusaka itu mungkin. Sebab kotak pusaka itu tidak berada di badan Hui Tiam Butek maupun Sintian Bijin, ujar Tui Hun Lojin dan menambahkan. Aku bersama ketua partai Siaw Lim dan ketua partai Butong yang mengubur mayat mereka, setan tua, hatimu cukup baik, ujar pengemis tua sambil menarik nafas panjang. Aku tak menyangka, mereka suami istri mati begitu mengenaskan, pengemis busuk, kenapa engkau ingin tahu kejadian itu tanya Tui Hun Lojin mendadak. Setan tua, tentunya engkau tahu, Hui Kiam Butek Tioit Seng adalah teman baik putraku, sahut pengemis tua memberitahukan. Pada waktu itu, kami pihak kek pang juga kesana, tapi, sudah terlambat. Kami berusaha mencari gadis kecil itu, namun tidak ketemu. Oh iya, kalau tidak salah, mereka pun mempunyai seorang putra. Tahukan engkau kemana putra mereka itu tidak terlihat putra mereka berada di situ sahut Tui Hun Lojin sambil menarik nafas panjang. Pengemis busuk, aku kesana dengan tujuan ingin menolong mereka, tapi mendadak muncul bulim Seng Mo, setan tua. Kenapa engkau ingin menolong mereka tanya pengemis tua heran. Sebetulnya siapa pengemis tua ialah Sem Ganshin Kei, pengemis Sakti Matul, tiga, yaitu salah satu bulim Jihie, dua orang aneh rimba persilatan, juga seorang tetua partai pengemis. Karena di tengah-tengah keningnya terdapat sebuah benjolan kecil, maka ia memperoleh julukan Sem Ganshin Kei. Belasan tahun yang lampau, Hui Kiam Butek Tio It Seng pernah menolong putraku, Tui Hun Lojin memberitahukan. Pada waktu itu, putraku diserang Hek Pek Siang Koai, sepasang siluman hitam putih. Kalau Hui Kiam Butek tidak muncul menolong putraku, tentunya putraku sudah mati di tangan Hek Pek Siang Koai, Sem Ganshin Kei Manggut-Manggut. Pantas engkau ingin menolong Hui Kiam Butek. Setan tua, ada satu hal yang sangat membingungkan aku, halal apa tanya Tui Hun Lojin. Padahal bulim Sem Mo tidak ada hubungan satu sama lain, kenapa mereka bertiga bisa muncul bersama di tebing awan putih? Aku pun tidak habis pikir tentang itu sahut Tui Hun Lojin. Kalau kotak pusaka itu jatuh di tangan mereka, bukankah kepandayan mereka akan bertambah tinggi memang, Sem Ganshin Kei Manggut. Tapi sudah belasan tahun tak ada kabar berita tentang mereka, mungkinkah mereka bertiga saling membunuh karena kotak pusaka itu mudah-mudahan begitu ucap Tui Hun Lojin. Kalau tidak, mereka bertiga pasti akan menimbulkan bencana dalam rimba perselatan. Sem Ganshin Kei Mengangguk. Oh iya, setan tua. Aku juga ingin menyampaikan sesuatu kepadamu, tentang apa belum lama ini, dalam rimba perselatan telah muncul Paih Moli, iblis wanita baju putih. Dia seorang gadis yang berkepandayan tinggi sekali. Khususnya membunuh kaum golongan hitam, tapi juga memusuhi tujuh partai besar, bahkan dia pun sering melukai para murid tujuh partai besar. Aku curiga, jangan-jangan Paih Moli itu putri almarhum Hui Kiam Butek, Tui Hun Lojin mengerutkan kening. Tapi, anak gadis kecil itu tergelincir ke dalam jurang, bagaimana mungkin bisa hidup setan tua. Mudah-mudahan Paih Moli itu putri almarhum Hui Kiam Butek ujar Sem Ganshin Kei. Aku telah mengutus beberapa murid Kei Pang yang handal untuk menyelidikinya. Alangkah baiknya Paih Moli itu putri almarhum Hui Kiam Butek. Jadi Hui Kiam Butek mempunyai keturunan, tapi engkau harus berhati-hati. Mungkin Paih Moli itu akan datang kemari mencarimu, itu tidak apa-apa. Sebaliknya aku malah merasa senang sekali, Tui Hun Lojin tersenyum. Kalau dia datang aku ingin bertanya padanya, apakah dia putri almarhum Hui Kiam Butek atau bukan Sem Ganshin Kei Manggut-Manggut. Pada waktu bersamaan, muncullah Gow Sian Eng. Anak gadis itu memandang pengemis tua itu dengan metel, terbelalak. Sem Ganshin Kei tercengang. Siapa anak gadis kecil ini paman pengemis? Iya putriku, Gow Hontiong memberitahukan. Sem Ganshin Kei tertawa. Putrimu sudah begitu besar, kelihatannya secantik cucuku yang binal itu, maksudmu putri Lim Pengheng tanya Tui Hun Lojin. Benar Sem Ganshin Kei tertawa sambil memandang Gow Sian Eng. Sian Eng ujar Gow Hontiong. Cepat beri salam pada kakek pengemis hormat kakek pengemis panggil Gow Sian Eng sambil tersenyum, kemudian bertanya mendadak. Kakek pengemis berkepandayan tinggi. Kakek pengemis berkepandayan tinggi sekali sahut Gow Hontiong memberitahukan sambil tersenyum. Siapa yang lebih tinggi kepandayannya, kakek atau kakek pengemis tanya Gow Sian Eng mendadak. Tentunya kakek pengemis, sahut Tui Hun Lojin sambil tertawa gelak. Kakek pengemis adalah salah satu bulim Ji Hyie, bahkan juga tetua partai pengemis yang sangat terkenal itu. Kalau begitu, Gow Sian Eng memandang Sem Ganshin Kei. Aku ingin belajar pada kakek pengemis, apa Sem Ganshin Kei tertegun, kemudian menggaruk-garukan kepala. Itu, pengemis busuk Tui Hun Lojin tertawa terbahak-bahak. Tentunya engkau tidak begitu pelit menurunkan sedikit kepandayanmu kepada cucuku kan Sem Ganshin Kei tertawa. Apa boleh buat? Kalau aku tidak menurunkan sedikit kepandayanku pada cucumu, sudah pasti aku kau katakan pelit, terima kasih, kakek pengemis ucap Gow Sian Eng girau. Oh ya Sem Ganshin Kei teringat sesuatu. Aku tadi melihat seorang anak lelaki menyapu di halaman, siapa anak lelaki itu dia pembantu di sini, Gow Hon Tiong memberitahukan. Namanya Cie Hiong, sambung Gow Sian Eng. Sem Ganshin Kei manggut-manggut. Sian Eng, panggil dia kemari, ya, kakek pengemis, Gow Sian Eng segera berlari keluar. Tak lama ia sudah kembali bersama Tio Cie Hiong, lalu menunjuk Sem Ganshin Kei seraya berkata pada Tio Cie Hiong. Kakek pengemis itu ingin menemuimu, kakek pengemis panggil Tio Cie Hiong. Ada urusan apa kakek pengemis memanggilku Sem Ganshin Kei tidak menyahut, melainkan terus menatap Tio Cie Hiong dengan penuh perhatian. Bukan ngin. Sungguh bukan ngin. Nak, siapa kedua orang tuamu tanyanya? Maaf kakek pengemis, aku tidak tahu kedua orang tuaku, jawab Tio Cie Hiong jujur. Kok begitu Sem Ganshin Kei tertegun? Lalu siapa yang membesarkanmu seorang tua yang kupanggil paman ujar Tio Cie Hiong dan menambahkan, tapi paman itu sudah meninggal, nak Sem Ganshin Kei menatapnya dalam-dalam. Maukah engkau belajar ilmu silat? Kalau engkau mau belajar ilmu silat, aku bersedia menjadi gurumu, maaf, kakek pengemis. Aku tidak suka belajar ilmu silat, tolak Tio Cie Hiong. Hahaha Tui Hun Lojin tertawa gelat. Eh, setan tua, kenapa engkau tertawa Sem Ganshin Kei heran? Kalau ia mau belajar ilmu silat, sudah aku dulu jadi gurunya jawab Tui Hun Lojin memberitahukan. Sayang sekali Sem Ganshin Kei menarik nafas panjang. Padahal anak itu berbakat sekali, bahkan memiliki tulang bagus, benar, Tui Hun Lojin manggut-manggut. Pengemis busuk. Perhatikanlah sepasang matanya Sem Ganshin Kei segera memperhatikan sepasang metle, Tio Cie Hiong. Pengemis tua itu, tampak terperanjat setelah memperhatikan sepasang metle, Tio Cie Hiong, kemudian bergumam. Bukan nih. Sepasang matanya bersinar begitu terang. Heran, itu pertanda dia pernah belajar ilmu Iwakang, seusai bergumam, Sem Ganshin Kei pun bertanya. Tio Cie Hiong, pernahkah engkau belajar ilmu Iwakang? Tidak pernah, sahut Tio Cie Hiong sesuai dengan pesan pamantan. Setan tua Sem Ganshin Kei memandang Tui Hun Lojin. Bukankah itu sungguh mengherankan benar, Tui Hun Lojin manggut-manggut dan melanjutkan. Seandainya dia mau belajar ilmu silat, kelak pasti akan menjadi seorang pendekar besar. Yaah Sem Ganshin Kei menarik nafas panjang. Kita tidak berjodoh menjadi gurunya, entah siapa yang berjodoh menjadi gurunya mungkin kahit seng padri keparat itu. Huh dengu Sem Ganshin Kei. Setauku, dia tidak mau menerima murid, pengemis busuk, sungguh sayang sekali kita tidak bisa menjadi guru anak ini. Tui Hun Lojin menggeleng-gelengkan kepala. Kakek pengemis, kapan aku akan diajari ilmu silat? Tanya Gou Sian Eng mendadak. Sem Ganshin Kei tertawa gelak. Esok pagi, aku pasti mengajarmu semacam ilmu pedang. Terima kasih, kakek pengemis ucap Gou Sian Eng sambil tertawa gembira. Cie Hiong ujar Gou Hontiong. Engkau boleh melanjutkan pekerjaanmu, ya, paman, Tio Chie Hiong mengangguk, lalu memberi hormat kepada mereka. Setelah itu barulah ia berjalan keluar. Kakek Hiong. Aku akan bantumu menyapu seru Gou Sian Eng sambil menyusulnya. Huah ha 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 Sem Ganshin Kei tertawa terbahak-bahak. Kelihatannya cucumu itu suka sekali pada anak lelaki itu, mereka masih kecil, hanya saja mereka ada kecocokan, sahut Tui Hun Lojin sambil tersenyum. Paman pengemis, betulkah paman pengemis akan mengajar putriku semacam ilmu pedang tanya Gou Hontiong mendadak. Tentu saja. Aku tidak pernah bohong, sahut Sem Ganshin Kei. Pengemis busuk, engkau akan mengajar ilmu pedang apa pada cucuku tanya Tui Hun Lojin ingin mengetahuinya. Saat ini belum kupikirkan, tunggu esok pagi saja, jawab Sem Ganshin Kei misterius. Pengemis busuk, janganlah engkau mengajar cucuku ilmu pedang cakar ayam, sebab akan mempermalukan dirimu sendiri ujar Tui Hun Lojin sungguh-sungguh. Jangan khawatir sahut Sem Ganshin Kei. Pokoknya akan kuajar cucumu ilmu pedang yang lihai, mungkin masih di atas tingkat Tui Hun Kiam Hoatmu. Kalau begitu, Tui Hun Lojin tertawa lebar. Aku mengucapkan terima kasih kepadamu, kalau aku tidak merasa suka pada cucumu itu, belum tentu aku akan mengajarkan ilmu pedang, ujar Sem Ganshin Kei sungguh-sungguh. Aku sering menggunakan tongkat bambu, jadi ilmu pedang itu akan ku turunkan pada cucumu, paman pengemis. Sebelumnya ku ucapkan terima kasih hujar Gou Han Tiong sambil menjura memberi hormat pada Sem Ganshin Kei. Sem Ganshin Kei manggut-manggut, kemudian menarik nafas panjang saya bergumam. Sayang sekali, anak lelaki itu tidak mau belajar ilmu silat. Aku tidak mempunyai murid, namun dia malah menolak menjadi muridku, sama-sama Tui Hun Lojin tersenyum. Oh ya, kalau Pek Ihmoli itu datang mencarimu, tanyakan kepadanya apakah dia Putri Almarhum Hui Tiam Butek atau bukan pesan Sem Ganshin Kei pada Tui Hun Lojin. Itu sudah pasti, Tui Hun Lojin manggut-manggut. Aku dengar, tujuh partai besar akan bergabung melawan Pek Ihmoli, Sem Ganshin Kei memberitahukan. Kalau dia Putri Almarhum Hui Tiam Butek, aku harus turun tangan mendamaikan mereka, benar, Tui Hun Lojin mengangguk. Jangan sampai terjadi banjir darah yang tiada artinya. Sebab yang membunuh Hui Tiam Butek dan istrinya adalah Bulim Sem Mo, tapi tujuh partai besar juga ikut mengeroyok mereka berduakan sulit dikatakan, sebab pada waktu itu pertempuran di tebing awan putih tersebut sangat kacau, setan tua, setahu Hui Tiam Butek mempunyai seorang putra. Tapi kok tiada kabar ceritanya tentang putra Hui Tiam Butek itu mungkinkah ada orang membawanya pergi ujar Tui Hun Lojin menduga. Tapi, mungkin juga telah terbunuh. A-a-a-sen Ganshin Kei menghela nafas. Padahal Hui Tiam Butek merupakan pendekar yang selalu membela kebenaran, namun akhirnya malah mati bersama istrinya secara mengenaskan, pengemis busuk, bagaimana menurutmu mengenai Bulim Sem Mo? Apakah mereka telah mati memperebutkan kotak pusaka itu, ataukah mereka bertiga sedang mempelajari ilmu silat yang ada di dalam kotak pusaka itu? Tanya Tui Hun Lojin mendadak. Mudah-mudahan saja mereka bertiga sudah mati sahut Sen Ganshin Kei. Tapi kalau mereka bertiga sedang mempelajari ilmu silat peninggalan Pak Kek Siam Ong itu, rimba persilatan bakal celaka, benar, Tui Hun Lojin manggut-manggut. Sebab sepertinya tiada seorang pun lagi yang mampu melawan mereka, sudah belasan tahun tiada kabar berita tentang mereka bertiga, mungkin mereka bertiga telah mati, ujar Gowi Hon Tiong. Itu yang kita harapkan. Tapi kalau tidak, entah apa pula yang akan terjadi Sen Ganshin Kei menggeleng-gelengkan kepala. Esok paginya ketika hari baru mulai terang, Tio Chie Hiong sudah menyapu di halaman tengah. Di saat ia sedang menyapu, muncullah Gow Sian Eng bersama Sen Ganshin Kei. Kakak Hiong sahut Gow Sian Eng. Adik Eng sahut Tio Chie Hiong, lalu memberi hormat pada Sen Ganshin Kei. Selamat pagi, kakek pengemis Sen Ganshin Kei menatapnya sambil tersenyum lembut. Kok masih pagi sudah menyapu kakek pengemis ujar Tio Chie Hiong? Lebih baik menyapu pagi daripada Siang, sebab kalau menyapu Siang, itu berarti aku malas, tidak mau bangun pagi, Sen Ganshin Kei tersenyum lagi. Kakak Hiong, jangan menyapu dulu ujar Gow Sian Eng. Kakek pengemis akan mengajariku ilmu pedang, engkau lihat aku belajar ya. Tapi, engkau boleh melihat Sian Eng belajar, itu tidak apa-apa, ujar Sen Ganshin Kei. Tio Chie Hiong mengangguk. Sedangkan Gow Sian Eng bertanya pada pengemis sakti. Kakek pengemis mau mengajariku ilmu pedang apa toat bengk yang hoat, ilmu pedang pencabut nyawa, jawab Sen Ganshin Kei menjelaskan. Engkau harus tahu, bahwa ilmu pedang ini sangat lihai, mungkin lebih lihai daripada ilmu pedang tuihun liam hoat, ilmu pedang pengejar roh, ilmu pedang andalan kakekmu itu, Gow Sian Eng girang bukan main. Kakek pengemis, cepatlah ajari aku tapi engkau harus belajar dengan tekun pesan Sen Ganshin Kei. Jangan mempermalukan aku ya, Gow Sian Eng mengangguk. Ilmu pedang tersebut dinamai toat bengk, pencabut nyawa, karena setiap jurusnya pasti mematikan lawan. Kalau tidak terpaksa, janganlah engkau menggunakan ilmu pedang tersebut untuk menyerang orang Sen Ganshin Kei memberitahukan dengan wajah serius. Ya Gow Sian Eng mengangguk lagi. Toat bengk yang hoat terdiri dari sembilan jurus, Sen Ganshin Kei menjelaskan. Jurus pertama adalah pedang menggetarkan jagad, jurus kedua ribuan pedang menyapu ombak, jurus ketiga bayangan pedang meretakan bumi, jurus keempat dan jurus terakhir paling lihai, yakni laksaan pedang kembali ke asal, Gow Sian Eng mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah itu Sen Ganshin Kei mulai memainkan ilmu pedang tersebut. Tampak pedang di tangannya berkelebatan, akhirnya badan Sen Ganshin Kei tertutup oleh bayangan pedang itu, dan mendadak pengemis sakti itu membentak keras. Laksaan pedang kembali ke asal tampak sinar pedang berkelebatan, lalu tiba-tiba meluncur ke arah sebuah pohon yang di situ. Ces pedangnya menembus pohon. Gow Sian Eng terbelalak menyaksikan itu, kemudian bertepuk tangan seraya berseru. Kakek pengemis, sungguh hebat ilmu pedang itu hahaha Sen Ganshin Kei tertawa gelap. Kalau tidak hebat, bagaimana mungkin akan kuturunkan kepadamu terima kasih, kakek pengemis ucap Gow Sian Eng. Nah, sekarang engkau harus memperhatikan baik-baik pesan Sen Ganshin Kei. Akan kuajarkan sejurus demi sejurus, Sen Ganshin Kei mulai mengajar Gow Sian Eng sejurus demi sejurus, dan Gow Sian Eng belajar dengan sungguh-sungguh. Sementara Tio Chia Hyong juga terus memperhatikan gerakan-gerakan pedang dan badan Sen Ganshin Kei. Beberapa hari kemudian, Gow Sian Eng sudah dapat menguasai ilmu pedang tersebut, hanya saja gerakannya masih kaku dan sering pula melakukan gerakan yang salah. Ketika hari mulai gelap, Gow Sian Eng datang di kamar Tio Chia Hyong, lalu menariknya keluar. Eh, Tio Chia Hyong tercengang. Adik Eng, engkau mau membawaku kemana kakak Hyong, temani aku berlatih ilmu pedang sahut Gow Sian Eng sambil tersenyum. Tio Chia Hyong juga tersenyum. Kukira ada urusan apa, tidak taunya engkau menghendaki aku menemanimu berlatih ilmu pedang engkau tidak berkebaratan kan tentu saja tidak. Mereka berdua sudah sampai di halaman tengah. Tampak sebilah pedang di situ, tetapi Tio Chia Hyong malah mengambil sebatang ranting, kemudian diberikan pada Gow Sian Eng. Adik Eng, lebih baik engkau berlatih dengan ranting saja. Kalau menggunakan pedang, itu akan membahayakan dirimu, ya, kakak Hyong, Gow Sian Eng mengangguk sambil menerima ranting itu. Oh iya, malam ini kebetulan bulan purnama, jadi halaman ini cukup terang-benderang, di saat mereka sedang bercakap-cakap, mendadak muncul Sian dan Sien Ke. Tio Chia Hyong dan Gow Sian Eng tidak mengetahuinya. Sedangkan pengemis sakti Matu, tiga itu tahu kalau Gow Sian Eng ingin berlatih ilmu pedang yang diajarkannya. Ia ingin tahu bagaimana kemajuan anak gadis itu, maka ia bersembunyi di balik pohon untuk mengintip. Kakak Hyong, aku mulai ya ujar Gow Sian Eng. Tio Chia Hyong mengangguk. Gow Sian Eng mulai memainkan toat beng kiam hoat. Tampak ranting di tangan gadis itu berkelebatan. Tio Chia Hyong memperhatikan dengan seksama, sedangkan Sien Gan Sien Ke yang mengintip itu manggut-manggut puas, karena Gow Sian Eng sudah ada kemajuan. Hiat Gow Sian Eng berteriak keras, kemudian ranting itu meluncur ke arah sebuah pohon. Itulah jurus laksaan pedang kembali ke asal. Taak ranting itu patah membentur batang pohon. Bagaimana kakak Hyong tanya Gow Sian Eng dengan wajah berseri? Apakah aku sudah ada kemajuan? Memang ada sahut Tio Chia Hyong yang kemudian menggeleng-gelengkan kepala. Namun masih banyak kesalahan yang kau lakukan, Gow Sian Eng tersenyum. Kalau begitu, kakak Hyong harus memberi petunjuk pada Kusem Gan Sien Ke yang mengintip itu terbelalak ketika mendengar apa yang dikatakan Tio Chia Hyong. Sebab sedari tadi ia terus mengikuti semua gerakan Gow Sian Eng, tiada kesalahan yang dilihatnya, tapi Tio Chia Hyong justru mengatakan ada. Itu sungguh mengherankan pengemis Sakti Mat Le-3. Ia pun merasa geli, karena Gow Sian Eng minta petunjuk pada anak le laki itu. Perlu diketahui, Pan Yok Hyantian Sien Ke yang adalah ilmu Iwakang yang amat langka, lagi pula di dalam kitab tipis itu terdapat urayan-urayan mengenai pokok dasar pukulan, tendangan, gerakan pedang dan lain sebagainya. Karena itu, secara tidak langsung Tio Chia Hyong yang otaknya encer dapat melihat letak kesalahan-kesalahan gerakan Gow Sian Eng. Engkau telah melakukan sedikit kesalahan pada jurus ribuan pedang menyapu ombak, Tio Chia Hyong memberitahukan. Ketika kakek pengemis memainkan jurus itu, sabetan pedangnya agak turun naik. Tapi tadi gerakanmu tidak begitu, maka lain kali engkau harus belajar lebih bersungguh-sungguhnya, Gow Sian Eng mengangguk. Mulut Sem Gan Sien Ke terngang lebar, sebab tadi ia sama sekali tidak memperhatikan tentang itu, tapi Tio Chia Hyong dapat melihat kesalahan yang dilakukan Gow Sian Eng. Dan juga, tambah Tio Chia Hyong, gerakan badanmu kurang cepat ketika mengeluarkan jurus bayangan pedang meretakan bumi, sehingga menyebabkan gerakan pedangmu jadi lamban. Engkau harus tahu, jurus itu mengandalkan pada kecepatan untuk merobohkan lawan. Kalau gerakanmu lamban, sebaliknya malah akan terserang lawan, engkau harus ingat baik-baik itu, bukan hal itu sudah dijelaskan oleh kakek pengemis ya, Gow Sian Eng mengangguk, lalu terus mendengar dengan penuh perhatian. Gerakanmu sungguh menakjubkan ketika mengeluarkan jurus laksaan pedang kembali ke asal, hanya saja, Tio Chia Hyong menggeleng-gelengkan kepala. Apakah ada kesalahan yang kulakukan pada jurus terakhir itu tanya Gow Sian Eng? Bukankah barusan engkau memuji gerakanku itu tiada kesalahan yang engkau lakukan pada jurus itu, namun engkau telah melupakan satu hal, hal apa tanya Gow Sian Eng? Semgan Sien Ke mendengarkan dengan penuh perhatian, sebab ia yakin gerakan Gow Sian Eng sudah sempurna sekali pada jurus terakhir itu. Tapi Tio Chia Hyong mengatakannya telah melupakan satu hal, maka pengemis sakti matah tiga ingin tahu hal apa yang telah dilupakan anak gadis itu. Sebelum meluncurkan ranting itu, engkau lupa menarik nafas untuk menghimpun tenagamu, maka ranting itu patah membentur batang pohon, Tio Chia Hyong memberitahukan. Mendengar itu, Semgan Sien Ke terkejut bukan main. Ia sama sekali tidak mengetahui akan hal itu, tapi anak lelaki itu malah mengetahuinya. Kalau begitu, Gow Sian Eng tersenyum. Aku akan mengulang dan melatih jurus laksaan pedang kembali ke asal itu. Yaa, Gow Sian Eng mulai bergerak melatih jurus tersebut, kemudian berteriak sambil menghimpun iwakangnya. Tampak ranting di tangannya meluncur ke ars sebuah pohon. Ta'a, ranting itu tidak patah. Nah hujar Tio Chia Hyong sambil tersenyum. Kini engkau telah mahir menggunakan jurus itu, sebab ranting itu tidak patah, dan percayalah batang pohon itu pasti lecet oleh hujung ranting itu, Semgan Sien Ke terbelalak, dan segera menengok ke arah batang pohon itu. Memang benar batang pohon itu telah lecet, membuat mulut pengemis sakti matlah tiga ternganga lebar. Kakak Hyong, bagaimana menurutmu mengenai toat beng kiam hoat ini? Tanya Gow Sian Eng mendadak. Mengenai apa? Tio Chia Hyong balik bertanya. Maksudku ilmu pedang itu terdapat kelemahan tidak sahut Gow Sian Eng. Adik Eng Tio Chia Hyong tersenyum. Aku tak pernah belajar ilmu silat apapun, bagaimana mungkin aku mengetahuinya? Aku yakin kakak Hyong tahu, sebab kakak Hyong sangat cerdas, ujar Gow Sian Eng mendesaknya. Beritahukanlah terus terang saja, ilmu pedang itu memang terdapat kelemahan, Tio Chia Hyong memberitahukan. Sam Ganshin Kye tertegun, sebab ketika ia menggunakan ilmu pedangnya, selama itu tidak ada seorang pun mampu mengalahkannya. Namun kini Tio Chia Hyong mengatakan bahwa ilmu pedang itu terdapat kelemahan, itu sungguh membuatnya penasaran sekali. Kakak Hyong, di mana letak kelemahan itu tanya Gow Sian Eng. Sulit ku jelaskan, Tio Chia Hyong menggeleng-gelengkan kepala. Kakak Hyong Gow Sian Eng membanting-banting kaki. Kakak Hyong jahat, tidak mau menjelaskan padaku adik Eng, jelaskanlah bersak Gow Sian Eng. Tio Chia Hyong mengerutkan kening, kemudian mengambil sebatang ranting dan diberikan kepada anak gadis itu. Adik Eng ujar Tio Chia Hyong, Sebetulnya tidak baik aku mencela ilmu pedang ini, sebab kalau kakek pengemis tahu, pasti akan tersinggung, kakek pengemis tidak berada di sini, engkau takut apa? Kalaupun kakek pengemis tahu, dia pasti kagum padamu, ujar Gow Sian Eng sambil tersenyum. Baiklah kalau begitu Tio Chia Hyong berdiri di hadapan gadis cilik itu. Engkau boleh menyerangku dengan jurus-jurus ilmu pedang itu. Kalau aku menyuruhmu berhenti, engkau harus berhenti diam di tempat, jangan bergerak sama sekali. Ya, Gow Sian Eng mengangguk. Semgan Sien Ke yang bersembunyi itu memandang dengan metel, tak berkedip. Ia ingin tahu dengan Ke bagaimana Tio Chia Hyong mengelak serangan-serangan Gow Sian Eng. Kakak Hyong, bolahkan aku mulai menyerang mutanya Gow Sian Eng. Boleh, Tio Chia Hyong mengangguk. Gow Sian Eng langsung menggerakkan ranting yang dipegangnya menyerang Tio Chia Hyong. Anak gadis itu menyerang dengan sungguh-sungguh, sehingga membuat Semgan Sien Ke terkejut bukan main. Jurus pedang menggetarkan jagad dikeluarkan untuk menyerang Tio Chia Hyong, sedangkan anak lelaki itu masih berdiri diam di tempat. Betapa terkejutnya Semgan Sien Ke, karena ujung ranting itu telah mengarah ke leher Tio Chia Hyong. Ia ingin berteriak menyuruh Gow Sian Eng berhenti, tapi begitu hendak bertindak ia tercengang melihat Chia Hyong bergerak. Ternyata Tio Chia Hyong sudah memiringkan kepalanya, kemudian maju selangkah sambil menjulurkan tangannya yang kanan dan berseru. Berhenti Gow Sian Eng langsung berhenti diam di tempat, sehingga mereka berdua seperti patung. Mendadak wajah Semgan Sien Ke berubah pucat pias, karena ia melihat jari tangan Tio Chia Hyong sudah mengarah ke dada Gow Sian Eng. Adik Eng, perhatikanlah hujar Tio Chia Hyong sambil tersenyum. Kaka Hyong, Gow Sian Eng tertawa gembira. Engkau memang hebat sekali, begitu gampang mengelak seranganku. Rantingku berada di sisi lehermu, sedangkan jari tanganmu berada di dadaku. Itu berarti aku sudah tertotok olahmu, nah. Engkau sudah melihat kelemahan jurus ini tanya Tio Chia Hyong. Belum, Gow Sian Eng menggelengkan kepala. Begini adik Eng, di saat engkau menyerang dengan jurus ini, tangan kananmu jangan kau angkat terlampau tinggi, dan ujung jari kakimu harus tetap menyentuh tanah, Tio Chia Hyong memberitahukan. Tanganmu yang menggenggam ranting, juga jangan terlampau diluruskan ke depan, harus ditekuk sedikit. Jadi apabila engkau bertemu lawan dia pasti memiringkan kepalanya, sekaligus menyerang dadamu. Persis seperti gerakanku ini, Gow Sian Eng memperhatikan posisi Tio Chia Hyong, kemudian mangguk-manggut. Aku harus bagaimana mengelak tanganmu? Tanyanya. Tarik kaki depanmu, dan sabetkan rantingmu ke kiri, leherku pasti tersabet rantingmu itu, Gow Sian Eng mengangguk. Bagaimana kalau kita ulang lagi baik? Tio Chia Hyong mangguk-manggut. Engkau menyerangku dengan jurus itu, aku akan mengelak dan menyerangmu dengan kera yang sama, namun engkau harus mengelak sesuai yang kuberitahukan barusan ya, Gow Sian Eng mengangguk dan langsung menyerang Tio Chia Hyong dengan jurus tersebut. Tio Chia Hyong memiringkan kepalanya, pada waktu bersamaan, Gow Sian Eng menarik kakinya yang di depan, sekaligus menyabatkan rantingnya ke kiri. Klak! Leher Tio Chia Hyong tersabet ranting itu. Kakak Hyong, seru Gow Sian Eng kaget. Sakitkah lehermu? Tidak apa-apa, sahut Tio Chia Hyong sambil tersenyum. Semgan Sin Kei yang menyaksikan itu, nyaris jatuh pingsan seketika saking terkejutnya. Kakak Hyong, aku sangat kagum padamu, berikan aku petunjuk lagi desak Gow Sian Eng. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!